Kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Untung Suropati 827 berhasil mengusir kapal perang tentara laut di Raja Malaysia KDU 3508 yang sedang berada di perairan Blok Ambalat pada Senin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sehari sebelumnya KRI Hasanuddin 366 juga berhasil mengusir KD Baung 3509 dan Haley Malaysian Maritime Enforcement Agency yang mencoba masuk ke wilayah Ambalat. Dan untuk mengetahui perkembangan masalah ini kita telah terhubung dengan KD Sepan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompol. Selamat pagi Pak Iskandar. Selamat pagi Mbak Seri. Pak ini tampaknya armada tentara Malaysia baik di laut maupun udara sudah seringkali memasuki wilayah Indonesia terutama di Ambalat. Sebenarnya pengamanan wilayah kita di perbatasan seperti apa Pak? Jadi gini Mbak Seri kita sampaikan ini sesuai dengan kebijakan Kepala Sepan Angkatan Laut itu tetap prioritas kita 12 turut. Terluar yang berhadapan langsung dengan negara tetangga kita awasin. Contohnya sekarang ini kita melaksanakan operasi penegakan kedaulatan. Di situ yang tadi Mbak sudah katakan Kari Untung Seropati. Pada saat patroli itu tanggal 25 di Blok Ambalat ya itu melihat ada kapal dari Malaysia itu masuk ke perairan kita. Nah pada saat itu sesuai dengan standar operasi prosedur kita wajib menghubungi melalui radio. Jadi Pak memang selalu ada personil yang siap sedia di wilayah-wilayah sekitar perbatasan ya Pak ya? Oh kita selalu Mbak, kita selalu. Jadi kapal kita itu ada 6 sampai 9 selalu menjaga pulau-pulau terluar kita Mbak. Ya Pak, lalu ini data di Sepan Angkatan Laut menunjukkan dari Januari hingga April 2009 saja sudah ada 9 kali pelanggaran kedaulatan wilayah yang dilakukan Malaysia. Apakah kita bisa melakukan langkah antisipasi mungkin dengan peringatan dini sebelumnya Pak? Nah jadi selalu sesuai dengan mekanisme yang ada Mbak ya. Jadi kita di lapangan, kita selalu mengusir ya, mengatakan bahwa ini adalah wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Kenapa begitu? Karena haluan dari kapal itu dia sudah terbalik ya, dia mengatakan akan ketawau. Kalau ketawau itu dia punya haluan harusnya 315 atau 325 ke arah utara, tapi dia ini menggunakan haluan 135 ke selatan, berarti ini akan ke wilayah kita. Nah langkah yang perlu diambil Mbak, ini perlu adanya satu kesepakatan. Misalnya contoh begini, Malaysia menggunakan peta 1979, mengatakan itu daerah dia. Kita menggunakan peta kita yang internasional itu daerah kita. Nah perbedaan penggunaan peta ini perlu dibawa ke tingkat atas, di tingkat Deklu, sehingga ini bisa selesai. Ini sudah kita selalu melaksanakan sesuai dengan jalur, yaitu kita sampaikan ke Mabes TNI, ke Menham, sehingga akan ada surat diplomatik ke Malaysia. Namun harapan ini alangkah banyak tetap harus ditindaklanjutin. Saya yakin Deklu sudah melaksanakan karena 2008 terakhir di Samarinda, itu sudah ada pembicaraan namun deadlock. Ya Pak, lalu Pak, kemarin ini kasal Laksamana Tejo Edy Puryanto juga mengatakan Angkatan Laut Indonesia siap menempuh segala cara, termasuk berperang loh Pak. Dan jika langkah diplomasi yang melihat ini tidak menemui jalan keluar juga, tadi Bapak juga bilang ada peta yang berbeda yang diikuti. Apakah ini mengindikasikan begitu parahnya Malaysia mengganggu kendalatan wilayah kita, Pak? Ya kalau dilihat dari Januari sampai dengan April ya, data kita itu sudah 9 kali memasuki wilayah kita. Ya namanya kita sudah tahu bersama mereka, senang sekali memasukin ke wilayah kita. Nah ini langkah baiknya, langkah-langkah ini harus cepat diambil. Kalau tidak nanti, kenapa saya katakan, di Blok Ambalat ini banyak sekali potensi kita yang benar-benar bisa membuat kita ini sejahtera. Jadi apalagi kalau nanti itu misalnya jadi daerah mereka itu mengukur ya, mengurus untuk baris pangkal itu akan sangat-sangat menguntungkan mereka. Kita sangat dirungkan sekali, jadi ini perlu langkah-langkah. Memang pernah kemarin Kepala Ketua mengatakan, TNI Angkatan Laut siap mengambil langkah apapun. Namun di sini saya sampaikan, itu satu statement mengatakan demikian yaitu, Manakala kita ingin damai, kita harus siap untuk berperang. Dan ini juga statement dari panglima tertinggi kita yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat meresmikan Monumen Dwi Kora dan Twi Kora di Cilangkap berapa bulan yang lalu, Mbak. Terima kasih telah menonton!